Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai perkeluan kita pada siang kali ini di mata kuliah kecerdasan buatan atau istilah kerennya sekarang artificial intelligence Kita akan belajar dari awal yaitu pendahuluan dosen pengampunya adalah Ibu Latifah Iryani dan saya sebagai dosen tim teaching dari mata kuliah ini Rido Siragusuma Untuk deskripsi materi kita yaitu definisi tentang kecerdasan buatan yang mana diharapkan mahasiswa ketika belajar dari materi ini memiliki capaian pembelajaran dari segi memahami definisi kecerdasan buatan itu sendiri bidang ilmu kemudian memahami perkembangan dari kecerdasan buatan Dan pokok bahasan kita ada disini definisi bidang ilmu dan perkembangan dari pendahuluan sendiri istilah kerennya sekarang adalah artificial intelligence atau AI berbagai salah satu bidang ilmu komputer yang mempunyai peran penting di era sekarang ya dan masa yang akan mendatang AI ini adalah suatu produk dari perkembangan ilmu komputer yang mana dia ini sebenarnya kompleks teknologi yang menyusun sehingga AI ini memiliki banyak kemampuan ya ada yang bisa menulis ada yang bisa menggambar ada yang bisa menjawab pertanyaan ada yang sekarang jadi guru ada yang AI untuk membaca dokumen memvisualisasikan dokumen di Excel dan lain banyak nah sebenarnya artificial intelligence ini berangkat dari apa sih pak awalnya artificial intelligence ini dimulai dari fuzzy logic fuzzy logic itu lebih kita itu berusaha untuk menjabarkan bahwa pilihan itu tidak hanya satu dan nol kalau kita melihat ya bahwa artificial intelligence ini memiliki suatu sistem decision maker atau pembuat keputusan nah artificial intelligence ini dia dari mana dia bisa memutuskan akan sesuatu itu dari sistem prediksinya nah jadi secara sederhana bahwa artificial intelligence ini mampu memilih seperti itu mampu dia memutuskan mana output yang harus dia tampilkan dan tidak harus dia tampilkan jadi sederhananya AI ini dia punya beberapa sistem di belakangnya bisa dimulai dari machine learning kemudian machine learning meningkat lagi deep learning dari deep learning ada neural networks transfer learning nah jadi dia memanfaatkan itu semua untuk mempelajari data-data yang dimasukkan nah jadi AI ini boomingnya sejak tahun berapa sih pak nah kalau tahunnya saya agak kurang paham tapi AI itu berkembang setiap detik mulai kita tidur kita makan itu AI itu terus belajar makanya dia semakin canggih nah semakin dia banyak pengetahuannya karena dia menyerap semua resource yang ada di internet bahkan dari masukan bahkan dari trial dan error yang dilakukan manusia terhadap AI itu sendiri nah apa hubungan sama fuzzy logic tadi pak nah karena pada dasarnya komputer itu berasal dari bilangan binar ya 1 dan 0 nah kemudian dari fuzzy logic itu dijabarkan lagi bahwa pilihan itu tidak hanya 1 dan 0 tapi ada yang 0,1 0,2 gitu sampai akhirnya mencapai 1 bisa dijabarkan lagi pak bisa 0,01 0,02 3 dan seterusnya sampai akhirnya 1 nah jadi mulai dari yang basicnya pilihannya cuma 1 dan 0 berarti ada 2 pilihan sampai dia memiliki banyak pilihan nah kemudian pilihan-pilihan itu bagaimana pak ya pilihan-pilihan itu kemudian akan diproses menggunakan gerbang logika nah ini kita ngomongin basicnya dulu basic dari komputer ya 1 dan 0 kemudian dilebarkan sama fuzzy logic tidak hanya 0 sama 1 tapi ada 0,01 0,02 0,03 dan lain sebagainya jadi yang 0 nya cuma 2 jadi 10 10 jadi 20 100 dan lain sebagainya seperti itu kemudian kalau dia sudah banyak kemudian diproses lah menggunakan gerbang logika dari gerbang logika kemana lagi pak gerbang logika masuklah ke dalam sistem aritmatika dari sistem aritmatika kemudian baru kita mengenal yang namanya data ada data data itu dalam bentuk banyak hal baik itu berupa angka berupa huruf berupa spesial karakter nah ada data gambar data pixel dan lain sebagainya jadi data itu banyak seperti itu nah kemudian korelasinya berkembang lagi berkembang lah akhirnya sampai ke beberapa algoritma seperti algoritma apa sistem keputusan jadi AI ini core nya adalah sistem keputusan sebenarnya nah bagi yang rekan-rekan pernah belajar mungkin ya ada pengambilan sistem keputusan pembebotan nilai dan lain sebagainya itu umumnya dari mana sih sistem keputusan atau kita atau istilah terkenalnya di bidang ini ya informatika itu SPK nah membangun sistem sistem SPK apa itu SPK sistem pengambilan keputusan nah kemudian di dalam rak ringkuk keilmuan elektronika kita ada belajar tentang PID di dalam komputer ada PID apa ada apa itu PID PID itu adalah suatu sistem yang digunakan untuk melakukan penanganan terhadap nilai error nah jadi dia melakukan penanganan terhadap nilai error karena nilai error itu ada yang sifatnya bisa dikendalikan ya saya agak lupa detail dari PID itu PID itu adalah gabungan ya jadi kalau yang saya ingat bahwa PID itu punya tiga tiga kelompok atau dia punya tiga subdivisi tiga jenis penanganan untuk nilai error ada yang dia melakukan untuk menghilangkan error itu satu kemudian mengurangi nilai error kemudian mempercepat perubahan nilai error nah jadi berdasarkan nilai-nilai error tadi itu bukan dibuang gitu sama komputer tapi itu diambil sebagai data ini data error seperti itu nah kemana fungsi dari PID ini pak di dalam kecerdasan buatan adalah agar si AI itu mampu belajar dari kesalahannya jadi tidak hanya manusia yang belajar dari kesalahannya AI itu juga belajar dari kesalahan jadi bukan berarti artificial intelligence itu dalam membuat dia sempurna dia memiliki reliability yang tinggi skalabilitas yang tinggi dia butuh proses juga sama seperti manusia hanya saja kesalahan buatan itu dia memanfaatkan kesalahan yang dilakukan itu untuk belajar menjadi lebih baik lagi ya hampir sama dengan manusia nah hanya saja AI itu dia belajarnya terus menerus dan dia butuh banyak resource data jadi semakin banyak data yang dimasukkan oleh manusia ke dalam sistem tersebut kemudian dia belajar dengan data tersebut kalau datanya sedikit dia pakai machine learning untuk mempelajari data tersebut tapi kalau datanya itu dinamis nah dia akan belajar secara deep learning dari mana Pak Bapak tahu bahwa artificial intelligence itu belajar data pakainya machine learning sama deep learning kalau machine learning itu data yang di inputkan oleh si developernya jadi developer itu memasukkan tuh data namanya data training data training sama data model data model ini adalah asumsi yang dibangun oleh manusia data-data yang disesuaikan sama manusia misal satu kasus diberikan pertanyaan sama manusia kepada AI halo AI siapa nama kamu misalnya nah manusia itu memodelkan harusnya jawaban dari AI ini adalah halo jawabannya adalah halo nama saya adalah AI chat GPT misalnya saya adalah chat GPT versi sekian dan saya siap berinteraksi dengan Anda nah itu adalah data model nah kalau data training apa dibikin banyak model mungkin dia tidak menjawab dengan halo saya adalah AI chat GPT tapi dia bisa juga bilang gini halo saya adalah artificial intelligence terbaru terupdate pada tahun sekian dan saya bisa melakukan ini nah itu data training apa yang menjadikan apa yang menjadikan signifikan antara data training sama data model pak tentunya data model itu data yang sudah pasti plot harusnya jawaban CIA ini seperti ini pasti template tapi kalau data training itu data random yang kita masukkan kalau dalam keilmuan metodologi penelitian itu disebut dengan variable independent sama variable dependent jadi ada variable tetap sama variable bebas nah variable tetap adalah data model kalau dia variable bebas itu adalah data training nah data-data yang di inputkan secara manual oleh developer itulah yang disebut dengan data statis kalau dia mengolah data statis data yang hanya terbatas terbatas dalam artian itu tidak hanya datanya cuman 10 data cuman 3 itu bukan data itu terlalu miskin data sedikit banget datanya itu gak bisa dipakai master learning itu bisa mengolah sampai seribu data nah jadi kalau datanya seribu nah itu yang dipakai dipakailah oleh si AI kemudian AI menjalankan machine learning di dalam dirinya untuk dia pelajari tapi beda halnya kalau kalau datanya dinamis data dinamis ini dapat dari mana pak dapat dari interaksi manusia terhadap AI kamu misalnya gunakan AI chat GPT pakai AI Gemini atau AI yang lainnya kamu pakai ini dia kamu pakai terus kamu cek hasilnya gak sesuai kamu kasih feedback jempol ke bawah kalau bagus kamu kasih jempol ke atas nah dari kamu masukkan feedback jempol ke atas jempol ke bawah itu sudah mengindikasikan mengindikasikan feedback sama AI AI lihat kamu puas gak dengan jawaban saya kalau kamu kasih jempol ke atas berarti puas jempol ke bawah kan berarti tidak sesuai tapi kalau bagaimana dengan silent reader yang cuma nyoba-nyoba aja nah itu kan berarti chat GPT tidak lagi melihat peluang feedback itu dari dua sisi yaitu diberikan feedback atau tidak diberikan feedback nah jadi diperluas lah sama si AI itu untuk mempelajari behaviornya kita ada orang yang mungkin pakai chat GPT udah panjang nih promnya banyak dia ngambil data dari sana kemudian chat GPT mengindikasikan berarti orang ini suka dengan data yang saya tampilkan nah itu yang dia masukkan itu yang dia apa simpan ke dalam memorinya nah yang masuk ke memori itu sebagai apa itu data training dia masuk lagi data training kemudian diolah lagi dia pakai deep learning karena data yang kamu masukkan ketika kamu tanpa sadar menggunakan AI itu di training sama dia lagi dia mempelajari kebiasaan kamu dan ruang lingkup pertanyaan yang kamu berikan nah seperti itu jadi AI itu Pak AI itu kan saya tahu AI itu tahun 2020 Pak udah ada chat GPT nah beda kan chat GPT tahun 2020 sama chat GPT yang hari ini wah tapi kan gimana kita membedakannya Pak kalau kita sekarang udah bisa menggunakan chat GPT gimana itu perbedaannya tetap ada perbedaannya Anda coba pakai chat GPT yang gratis sama Anda yang berbayar Anda langganan nah itu pasti hasilnya berbeda dan kecerdasan dia lebih tinggi yang tahun terbaru dibanding tahun yang lama kalau sekarang Anda beli yang berbayar sama Anda yang free itu berbeda nah dari sana lah konsep dari chat maaf dari artificial intelligence itu akhirnya dia memupuk pengetahuannya menggunakan dua model learning tadi ya kemudian ada istilahnya neural network di dalam AI apa itu neural network itu adalah kecerdasan di dalam komputer yang meniru sistem sahraf otak manusia jadi dia mulai melakukan percabangan-percabangan untuk menentukan apa yang harus menjadi outputnya dia nah dari mana dia bisa mengambil keputusan itu Pak ya tentunya dari hasil dia mentraining data baik itu pakai machine learning maupun deep learning kemudian dia padukan dengan beberapa informasi yang diketahui kemudian dia generate lah dia melakukan prediksi dia melakukan prediksi kira-kira nanti outputnya seperti ini nah seperti itu jadi ketika kamu tahu chat GPT ataupun chat GPT itu rilis pada tahun 2020 tapi untuk training dia itu mungkin tidak dalam ketika tahun 2020 itu biasa jadi dari tahun 2010 dia udah di training sebelumnya sehingga dia punya banyak pengetahuan jadi Kak seperti kita punya punya anak gitu kita didik anak kita kita masukkan sekolah dari TK sampai dia kuliah kira-kira di dalam artificial intelligence pun begitu jadi dia udah berkembang lupa mana bisa kayak gitu kita tahu setelah deep learning motion learning itu aja tahun masuk ke Indonesia tahun berapa misalnya tahun 2017 Pak saya denger itu ya kan kamu tahunnya 2017 tapi orang yang menemukannya gak di tahun itu dong pasti tahunnya udah tahun 90-an mereka udah tahu konsep itu cuman mereka wujudkan ya diam-diam lah mereka gak mungkin ngasih tahu kita Indonesia karena Indonesia ini kan ya setidaknya orang udah booming di luar negeri 5 tahun kemudian baru booming di Indonesia wah itu hoax itu ya gak hoax orang saya aja yang tinggal di Jawa sama tinggal di Sumatera aja tak cepatan informasi yang ada di Jawa dibanding di Sumatera meskipun sekarang udah ada era internet tapi masa peralihan transisinya itu cepatan di Pulau Jawa dibanding pulau yang lainnya seperti itu nah itulah yang menjadi kenyataan-kenyataan real life-nya jadi kalau kita ngomongin AI ini sebenarnya adalah satu sistem komputasi yang sudah komplit sama dengan Big Data Big Data itu tidak mudah tidak hari ini kita kenal database gitu Big Data itu lebih besar lagi cabangnya gitu namanya itu udah Big Data bukan kamu bikin satu aplikasi kamu deploy ada CRUD-nya itu bukan Big Data oh saya gabungkan ini pak 5 aplikasi pakai satu database bersama Big Data ini belum Big Data tidak semudah itu Big Data itu lebih luas lagi mungkin ada ribuan database yang diatur sama dia bukan bukan ribuan database lagi ribuan server bayangkan misalnya satu server itu terdapat seribu sepuluh ribu lah sepuluh ribu database dengan seratus ribu tables di dalamnya nah itu yang dia atur itu tahapannya Big Data AI ini juga begitu AI ini bukan hari ini kita tahu kecerdasan buatan gimana cara bikin kecerdasan buatan kita bisa bisa bikin pakai Python saya bikin ya bisa memang anda bikin cuman kan dari mana konsep berpikirnya kamu kan untuk AI hari ini kamu cari source di internet kamu running itu kamu cuman penikmat tapi bagaimana konsep orang akhirnya berpikir menemukan AI itu udah lama jauh dari mulai Biner tadi saya cerita di awal ada Biner dari Biner akhirnya ada Fuzilogic Fuzilogic masuk ke gerbang logika gerbang logika itulah yang akhirnya menjadi cikal bakal sebuah IC atau integrated circuit IC itu apa Pak IC itu adalah cikal bakalnya sebuah prosesor dari IC IC jadi lah yang namanya prosesor dari prosesor prosesor itulah masuk ke dalam namanya octa core dual core dan core core lainnya dari dari ini dari prosesor dari prosesor prosesor itu akhirnya dikembangkan dikembangkan lagi semuanya dibuatlah sistem namanya machine learning machine learning deep learning deep learning transfer learning masuk transfer learning udah canggih lagi nih sistem itu Pak tambahin apa lagi tambahin neural networks dan memiliki neural networks itu udah untuk mengatur data-data penyusunan data neural network nah kemudian apa lagi masukkan PID bayiwana error itu di hasil error kita itu bisa kita jadikan bahan pelajaran untuk komputernya jadi sehingga si AI ini mulai bisa dia melakukan hipotesis dia mulai melakukan predictive yang dia lakukan aksi menjadi decision maker itulah yang menjadi pemahaman tentang artificial intelligence nah selain definisinya sendiri AI ini merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin itu dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia nah apa yang menjadi perpembedaan Pak antara AI AI sama manusia pastinya rekan-rekan sudah ini ya udah paham lah gitu yang sederhananya bahwa AI itu mampu melakukan sesuatu dengan konstan jadi selalu bagus yang dihasilkannya apa perbedaan dengan pekerjaan manusia pekerjaan manusia itu mengakibatkan manusia itu akhirnya sering terdistraksi kalau manusia ini terdistraksi baik itu dari mood latar belakang pendidikan manajemen dia mengatur waktu kemudian harus makan harus minum harus ngecil harus santui manusia itu moodnya itu apa tidak stabil manusia nah beda dengan mesin yang dia kalau udah satu tasknya yaudah dia mengerjakan satu task itu kayak gitu terus gitu konstan dia nah belum lagi manusia harus ibadah harusnya apa ya saya bukannya apa ya bukannya melarangkan ibadah cuman possibility dari manusia itu banyak sekali sehingga AI ini adalah bagian dari apa ya kecerdasan manusia sebenarnya yang diwujudkan dalam bentuk komputer karena manusia ini banyak yang mempengaruhinya sehingga kadang kalau dibandingkan antara output manusia sama AI kadang itu jauh jauh yang berkualitas kadang AI apakah manusia itu tidak berkualitas berkualitas cuman dipengaruhi oleh banyak hal sehingga manusia itu kadang udah confused duluan udah pening duluan udah stress duluan depresi duluan sebelum dia bisa menghasilkan karya seni yang bagus misalnya seperti itu nah kita balik ke materi kita ya kecerdasan buatan ini dilihat dari berbagai sudut pandang sudut pandang kecerdasan mesin itu menjadi cerdas memampu membuat apa yang dilakukan oleh manusia seperti menulis menggambar editing video editing gambar gitu dan lain sebagainya melukis bernyanyi menyanyikan lagu meniru menirukan suara manusia membuat teks membuat dari teks menjadi suara seperti itu dari segi sudut pandang penelitian komputer ini memiliki ini ya semua berbagai domainnya seperti ada mundane test ada formal test sama expert task kalau mundane mundane test ini apa dia mampu memberikan persepsi ini pandangan kemudian dia memiliki bahasa alami bahasa alami dari understanding generation dan translation understanding yang bagaimana apa anda ngomong anda ngomong sesuatu di dalam atau ketika anda menggunakan google translate aja deh misalnya anda males ngetik anda klik yang gambar mikrofon terus anda ngomong anda ngomong itu ditranslitkan dipahami oleh mesin kemudian diwujudkan dalam bentuk teks ditampilkan dalam bentuk teks apa yang anda bicarakan ini nah itu disebut dengan understanding kalau generation dia mampu melakukan perkiraan misalnya kita ngomongnya nggak jelas atau dia nggak ngerti sama pronunciation anda akhirnya dia melakukan generation generation dari kata-kata yang mungkin mendekati dengan suara anda nah itu dikubungkan generation kalau translation dia melakukan translate ya melakukan transform masih dari satu bahasa ke bahasa yang lain nah kemudian si AI ini juga memiliki pemikiran yang bersifat common sense common sense itu dia sifatnya general gitu pola pikirnya general jadi kalau anda suruh anda baptis dia anda paksa dia masuk suatu agama dia nggak akan masuk sama dia nah untuk untuk yang lainnya di formal ada permainan games dia bisa melakukan matematika kemudian dalam tingkatan lebih tinggi dia bisa melakukan analisa finansial medikal ilmu pengetahuan dan perancangan kegagalan perencanaan dan manufaktur lain-lainnya dia bisa seperti itu nah kita coba lihat disini bahwa aplikasi kejelasan buatan ini memiliki dua bagian utama nah basis pengetahuan atau knowledge base dan inference engine nah kita belajar bahwa knowledge base ini berisi fakta-fakta teori pemikiran dan hubungan antara satu dengan lainnya nah sekarang jadi pertanyaannya apakah artificial intelligence ini menggunakan big data juga nah jawabannya jelas rekan-rekannya dia menggunakan big data juga karena untuk menjalankan artificial intelligence ini butuh banyak data kemudian sisi keduanya adalah motor inference apa ini motor inference itu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman dari mana pengalaman si artificial intelligence ini apakah dia ikut bekerja di pabrik selama bertahun-tahun Pak apakah dia ikut atau punya portfolio sebagai software engineer di perusahaan teknologi Pak apakah dia magang di tempat Elon Musk atau dia magang Mark Zuber apa dia magang di tempat Bill Gates jawabannya tidak nah itu adalah manusia kalau mesin ini dia ngambil dari banyak data nah dari dari mana dia dapat data-data itu Pak nah datanya bisa dari banyak hal dari internet dia ambil sourcenya dari internet itu dari banyak dari server-server dari search engine yang lain tidak hanya google ada yang yahoo ada yang dak-dakgo mungkin ada yang pakai tor ada yang dari darknet mungkin dia dapatkan dan lain sebagainya nah secara konseptual digabungkanlah komputer ini ya sebut artificial intelligence ini ada basis pengaturan sama motor inferensi nah apa yang sebagai inputan oleh artificial intelligence kemudian ya ada masalah pertanyaan hal-hal yang sifatnya bantuan yang kita mintakan kepada AI itu menjadi inputan bagi dia nah dari inputan inilah dia bisa belajar dia belajar dari mana dia belajar Pak ya diambilnya inputan Anda ini kemudian diolahnya berdasarkan basis pengetahuan dia kemudian dia ambillah decision makernya menggunakan motor inferensi motor inferensi ini dia menggunakan hipotesis dia melakukan prediksi dia melakukan analisis dan akhirnya dia memberikan output jawaban sebagai solusi nah kalau misalnya tidak sesuai bagaimana ya dia akan kembali lagi balik lagi ke dalam masalah pertanyaan atau ketika Anda melakukan regenerate sebenarnya dia melakukan ini lagi melakukan validasi dia benar nggak basis pengetahuan ini udah sampai kita punya nggak kita pengetahuannya kalau misalnya kita punya ide yang sangat brilliant saya pernah punya ide untuk saya kembangan di penelitian dan karena itu benar-benar baru benar-benar belum ada yang punya pemikiran sampai ke sana dia akhirnya menyerah dia memberitahu bahwa dia tidak punya cukup informasi untuk menjawab pertanyaan Anda nah itu output ataupun jawaban yang diberikan sama AI kemudian apakah jawaban yang dia tidak bisa berikan ke kita itu sudah stuck di sana ya jawabannya tidak tidak dia tidak akan stuck di sana karena dia akan save dia akan simpan itu pertanyaan kemudian dia akan masukkan ke dalam database-nya untuk dia cari jika di kemudian hari baik itu sudah ada update nah jadi update-nya si AI ini kadang tidak lagi mungkin membutuhkan manusia karena dia sudah bisa belajar sendiri ada yang masih membutuhkan ada yang tidak orang yang AI yang masih membutuhkan itu berarti masih dikendalikan lah oleh manusia supaya dia tidak berpikir secara liar seperti itu tapi ada juga yang akhirnya menciptakan AI yang benar-benar bisa mengupdate dirinya sendiri nah itu akhirnya dia makin pintar makin pintar dia karena dia belajar terus seperti itu nah jadi disimpan tuh pertanyaan yang tadi dicari lah resource dikumpulkan sama dia jadi ketika ada pertanyaan tentang ini lagi dia bisa punya output yang lebih banyak yang lebih baik dibanding masa sebelumnya nah disini juga kita dapat melihat ya secara signifikan perbedaan antara kecerdasan buatan sama kecerdasan alami nah ini dibandingkan sama manusia yang pertama kecerdasan buatan ini bersifat dia permanen karena dia konstan hasilnya itu itu terus bisa lebih baik dari manusia seperti itu karena dia konstan tapi bagaimana dengan kecerdasan alami nah kecerdasan alami ini dia cepat mengalami perubahan kenapa kok bisa gitu ya karena kita manusia ini lupa sering lupa bahkan di dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa manusia itu bodoh dan sering lupa makanya kita disuruh untuk sering-sering bersyukur nah yang mengutip dari segi agama lah segi seperti itu ya karena-karnanya nah manusia itu dia cepat karena dia cepat ada yang cepat lupa ada yang ingatannya bagus ada yang ya tergantung orang lah gitu kan punya kapasitas kepala seperti apa dan kapasitas emosi yang seperti apa gitu itu juga menjadi pengaruh kemudian signifikannya apalagi pak dari kecerdasan buatan itu lebih mudah diduplikasi dan disebarkan sedangkan kalau kecerdasan alami itu adalah dia membutuhkan proses transfer dari manusia satu ke lainnya membutuhkan proses yang lama sama halnya dengan yang kita lakukan ini rekan-rekan kita kuliah hari ini ini saya itu fungsinya sebagai dosen itu bukan untuk mencerdaskan kalian bukan bikin kalian pintar anda pintar itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika anda belajar anda memiliki banyak pengetahuan yang saya lakukan ini hanya melakukan transfer nih transfer ilmu pemahaman saya akan kecerdasan buatan saya berikan kepada anda kemudian kan tidak tidak serta-merta apa yang saya paham tentang keterilasan buatan ini bisa anda terima nah anda perlu memfilternya anda perlu mengeceknya anda perlu mengambil sisi yang berbeda dibanding saya untuk bisa mempelajarinya lebih dalam mengetahui fenomenanya memahaminya secara mendalam dengan cara yang berbeda juga baru bisa masuk ke dalam pikiran anda kemudian dari segi ekonomis bahwa kecerdasan buatan itu lebih murah ya terbukti murah anda berlangganan itu berlangganan menggunakan kecerdasan buatan dibanding anda bayar kuliah anda itu lebih mahal bayar kuliah anda karena hari ini untuk menggunakan AI itu yang khusus kalau mau berbayar itu range 400 ribuan seperti ini sedangkan anda bayar kuliah itu lebih mahal kemudian pasti ya kecerdasan buatan itu lebih konsisten lebih konsisten kalau kecerdasan alami itu sering berubah-ubah karena manusia itu dia punya ini ya punya banyak faktor jadi sering berubah nah kalau dari tadi ini ada tambahan ya bahwa kalau kecerdasan alami itu sudah lebih mahal karena tidak jarang harus mendatangkan orang untuk suatu pekerjaan yang expert nah ini yang menjadi signifikan dibanding uang kuliah tadi ya dengan penggunaan AI kemudian kecerdasan buatan ini kan-kan dia dapat didokumentasikan dapat didokumentasikan dia bisa lebih cepat terus dia melakukan pekerjaan itu lebih baik nah kalau sudah kecerdasan alami apa dia sulit direproduksi sulit diulang kembali misalnya anda bisa melakukan lukisan anda melukis karena lukisan anda itu tidak pasti menghasilkan yang sama anda menghasilkan gambar pantai kemudian anda bikin pantai lagi pantai pantai lagi terus bikin gambar ke 3, 4, 5 dan itu tidak bisa konstan pasti ada perubahan sedikit aja itu pasti ada perubahan sedangkan kalau di kecerdasan buatan itu dia mampu lebih baik lagi lebih baik dalam artian ketika ada melakukan kesalahan dia perbaiki kesalahan itu apa jadi makin lama dia makin bagus kenapa pak kok dia bisa makin bagus itulah dia tadi saya sebutkan namanya konsep PID konsep manajemen error jadi errornya itu semakin lama itu semakin smooth yang awalnya kasar kesalahannya beramut yang kasar errornya banyak kemudian dipersingkat 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 akhirnya sampai tidak ada error seperti itu tapi meskipun kecerdasan buatan itu punya banyak keunggulan dan perbandingan tadi mendiskreditkan kecerdasan alami tetap saja kecerdasan alami itu punya keuntungan yang tidak dimiliki oleh AI yang pertama dia lebih kreatif nah kemampuannya menambah pengetahuan itu sangat lekat pada jiwa manusia karena manusia itu banyak resource ya dalam pikirannya ya ada agama ada ya tentang kehidupan sosial norma kemudian ada hukum adat dan lain sebagainya misalnya seperti itu pikiran manusia kan banyak dari semua kebanyakan inilah sebenarnya manusia itu punya resource ataupun database yang tidak terbatas kalau artificial intelligence itu sebenarnya terbatas resource-nya tergantung kita nambahkan API tergantung kita nambahin database dalamnya jadi lebih pintar kalau manusia kan punya banyak data yang dia sebenarnya tidak menyadari seperti itu bahwa data manusia itu sebenarnya tidak terbatas kemungkinan kemudian keuntungan yang lainnya dari kecerdasan alami adalah memungkinkan orang menggunakan pengalaman secara langsung jadi dia punya ini punya kalau manusia itu kan kalau misalnya sudah expert di satu hal ya dia akan gunakan pengalamannya jadi pengalaman manusia itu tidak terlepas dari data tapi secara emosi secara sentuhan secara feel perasaan manusia mampu mengkombinasikan itu semua makanya kecerdasan alami itu tetap menjadi yang number one seperti itu kemudian disamping itu pemikiran manusia ini juga dapat digunakan secara luas jadi manusia itu mampu memiliki sebagai sebagai nilai nilai-nilai kemanusiaan seperti itu kalau AI ini kan dia namanya kita membuat suatu kecerdasan buatan yang tentunya mereka juga butuh berbagi resource seperti itu sehingga dia bisa menemukan sesuatu yang tepat dan smooth dan sesuai targetnya maksudnya begini kalau manusia itu punya rasa empati rasa empati simpati tapi kan beda dengan AI AI itu dia cenderung apa yang menjadi inputan dia apa yang menjadi tugasnya itu yang dia kerjakan tanpa dia punya nilai empati nilai simpati itu berbeda nah kalau manusia kan tetap menggunakan aspek-aspek tersebut untuk apa untuk menjadi manusia yang lebih baik seperti itu untuk menjadikan kecerdasannya itu bisa bermanfaat untuk orang lain karena kan kalau kita cuma mengenalkan ilmu pengetahuan tanpa agama ya kita akan menghalalkan segala cara seperti itu nah jadi itu sisi kemanusiaan kita itu yang lebih menonjol seperti itu jadi kecerdasan alami adalah salah satu kecerdasan yang tidak bisa dibandingkan sebenarnya karena lebih baik seperti itu tapi meskipun lebih baik semua ada plus minusnya komputasi kecerdasan kecerdasan buatan dan komputasi konvensional nah ini pembandingannya ya dari segi ini dimensi terus ada intelijensi buatan kecerdasan buatannya kemudian ada pemrograman konvensional disini dimensinya ada beberapa tahap ya ada beberapa bagian disini ada pemrosesan sifat input pencarian keterangan fokus struktur sifat output pemeliharaan atau dan update terus ada kemampuan menalar nah apa yang membedakannya kalau kecerdasan buatan itu dia mengandung konsep-konsep simbolik konsep-konsep simbolik itu apa sih sebenarnya pak itu rumus-rumus matematika dari mana rumus-rumus matematika itu ada pak dari permodelan matematis nah itu dia modelnya kalau pemrograman konvensional itu menggunakan algoritma 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 itu contohnya seperti apa pak ya algoritma misalnya anda tutorial menggunakan blender nah itu kan ada konsep logika seperti sudah kita belajar ya di mata kuliah algoritma pemrograman semua dimulai dari algoritma yang sederhana seperti menggunakan blender menggunakan mesin cuti ya kan ada algoritma algoritmanya tapi kalau di AI mereka tidak mengenal itu mereka yang mengenalnya untuk core engine mereka ya bukan konteksnya melakukan hal itu tapi pemikirannya nah untuk memproses hal tersebut kalau intelligence itu dia butuh permodels matematis dia dimodelkan misalnya seperti apa dia pakai rumus-rumus seperti itu karena orang yang melakukan ini kalau seorang programmer itu ada kelas-kelasnya ada kelasnya cuma sebagai dia program ada yang modelnya cuma copy paste ada yang modelnya cuma ngetik-netik terus menyesuaikan sintak baca dokumentasi tapi ada juga yang dia mikir pakai logika nah itu yang biasanya yang lebih dibayar mahal anda untuk hal itu nah itu itu yang disebut dengan core engine jadi sistem logika di satu aplikasi itu yang mahal seperti itu nah kalau di dalam intelijensi buatan core engine-nya itu dimodelkan dalam bentuk matematis sehingga lebih sederhana lebih padat dan dia lebih mudah untuk di-generate dan dijalankan tentunya dari sifat input intelijensi buatan ini dia tidak bisa tidak lengkap jadi kalau pun inputnya ternyata tidak lengkap tidak sesuai nah dia pakai fuzzy logic tadi nah fuzzy logic itu apa sih Fuzzy logic itu membuka banyak pilihan seperti itu tidak hanya satu atau dua tidak hanya dua pilihan tapi ada banyak pilihan nah sehingga meskipun dia tidak lengkap misalnya kita mau menghitung sebuah luas tanah misalnya kalau rumusnya kan P kali L aja pak selesai gitu kan kalau algoritma biasanya pemrograman harus lengkap misalnya Anda modelkan P-nya sama dengan berapa L-nya sama dengan berapa ternyata kita tidak di real case gitu gak ada P kali L-nya yang ada orang jual tanah lebarnya satu hektare nah orangnya satu hektare berarti kan kalau kita memikirnya secara konvenional ya berarti ada P-nya berapa L-nya berapa baru dikali baru hasilnya satu hektare tapi kalau intelijenasi buatan Anda cuman bilang oh dia itu satu tanah ini di luasnya satu hektare nah si artificial intelligence itu bisa membuat asumsi kira-kira P-nya berapa L-nya berapa possibility-nya berapa yang hasil kalinya itu sama dengan satu hektare nah dia bisa mampu menciptakan itu itu kemampuan dari si AI dari segi pencarian intelijensi buatan ini kebanyakan sifatnya heuristik sedangkan kalau pemrograman konvensional biasanya didasarkan pada algoritma heuristik itu lebih semacam dia bisa random gitu kemudian dari dimensi keterangan intelijensi buatan ini disediakan sedangkan pemrograman konvensional ini biasanya tidak disediakan kemudian dari segi fokus AI itu pengetahuan konvensional adalah data dan informasi kalau dari struktur AI ini kontrol dipisah dari pengetahuan sedangkan kalau pemrograman konvensional kontrolnya terintegrasi dengan informasi ataupun data jadi simpelnya itu kalau AI itu kontrolnya itu dipisah sama database karena database bisa diambil dari mana saja tapi kalau pemrograman biasa kontrolnya itu terintegrasi sama database jadi database harus itu seperti itu harus itu kalau mau dikorelasikan harus ada pemrograman ulang lagi harus konfigurasi lagi ada stagging server stagging database dan lain sebagainya dan sinkronisasinya lama seperti itu nah kalau sedangkan dengan kontrol terpisah ini dia bisa langsung digabungin aja tinggal ngambil aja satu misalnya kayak alamat-alamatnya diambil kemudian dimasukkan jadi lebih mudah penggabungan database-nya karena dia kontrolnya dipisah logiknya itu dipisah jadi logiknya itu gak cuman di barnya itu logiknya gak cuman di back-end tapi juga di front-end-nya juga dipasang seperti itu atau bukan gak lagi ngomongin back-end sama front-end ada middle-end namanya mungkin yang dia yang di core-nya disitu jadi beda yang ditampilkan ke front-end antara user admin sama developer itu beda nah ini yang mengakses ini gak semua orang bisa seperti itu dari segi output AI ini adalah kuantitatif sedangkan pemrograman biasa kualitatif secara pemeliharaan AI ini relatif murah sedangkan si apa ini kalau pemrograman konvensional ini sulit apalagi kalau udah update nah biasanya susah nih update update itu tidak hanya update dari segi versi Laravel 9 ke Laravel 10 atau code igniter kayak itu ya tapi lebih kayak update teknologi juga kan susah tuh gak mudah nanti bentuk pak gini back-end sama front-end data gak berhasil tampil lain sebagainya lah ya problem-problemnya dari kemampuan menalar apakah AI bisa bisa sedangkan kalau pemrograman konvensional itu ya kemampuan menalarannya dari manusia itu sendiri jadi tidak dari sistemnya kalau AI kan udah mandiri jadi sistemnya yang bisa menalarannya menalar dirinya sendiri dari outputnya kalau sesuai balik lagi feedback kalau kita bikin aplikasi konvensional kan misalnya gak sesuai sama klien balik lagi ke kita terus dicek lagi kita kita cek manual kalau api kalau apa kan gak gak ada gitu oke next kita bahas nih bidang ilmu untuk kecerdasan buatan nah ini ada beberapa ahli ya nah yuk coba lihat nih kecerdasan buatan ini si Bellman dari tahun 1978 kemudian ada si Winston tahun 1992 jadi udah udah ini melakukan apa regenerasi jadi lebih bagus lagi si kecerdasan buatan itu sendiri nah si Bellman ini katanya sistem itu yang bisa berpikir seperti manusia katanya terus si hasil dari penelitian si Bellman ini diteruskan nih kan kayak gitu ya kalau kita ngomongin teknologi itu evolusinya selalu kayak gitu jadi terakhir orang terlihat tentang apa pasti mereka melanjutkan si Winston berpikir secara rasional nah secara rasional itu berpikir secara logika logik ya logik pasti udah pakai aritematika nah pasti udah pakai matematika gak mungkin gak pakai matematika kemudian si Rich and Knight Rich and Knight Knight nih pas 1991 sistem yang dapat beraksi seperti manusia ya mungkin bukan dari segi berpikirnya pertama orang berpikir oh ini sistem ini kayaknya manusia nih kayaknya manusia sistem ini kemudian si Winston bilang gimana corenya itu otaknya itu berpikir rasional nah si Rich and Knight ini berpikir bagaimana responnya itu kayak manusia kayak gitu nah kemudian si Nielson nih si Nielson tahun 1998 berpikir bagaimana bereaksi secara rasional nah kan berarti sudah sudah sesuai sama cita-cita si Bellman tadi tahun 1978 dia sistem itu sudah beraksi seperti manusia reaksinya adalah manusia kemudian berpikir juga rasional nah itulah akhirnya membentuk sistem kecerdasan buatan di awal nah kalau kita lihat range waktunya dari 1978 sampai 1998 butuh waktu kurang lebih 20 tahun nah secara garis besar nah disini ya ilmu yang dipelajari dalam bidang AI ini bisa dilihat pada gambar ribu ini nih artificial intelligence itu mampu ngapain aja pak reasoning bikin alasan anda cuma alasan cuti dari tempat kerja nah ini lebih jago lagi AI gitu nah kemudian dia mampu learning mampu planning perception knowledge acquisition nih intelligent research ada uncertainty management dan lain-lain nah banyak deh bisanya kemudian mana sistem yang menyusun dia pak nih sistem pakar sistem pakar ini pengambil keputusan tadi saya jelaskan decision maker ada yang namanya computer vision computer vision itu apa pak dia beraksi beraksi seperti manusia memberikan respon seperti manusia jadi jawabannya kan anda bisa lihat tuh misalnya anda pakai chat board di satu aplikasi atau web web apps yang memiliki itu anda chat itu dia nah itu kan jawabannya bisa kita lihat mana jawaban manusia sama jawaban template nah seperti itu ini computer vision natural language processing nah natural language processing ini bagaimana dia memilah data bagaimana dia mengolah data itu sehingga dapat dengan mudah bisa dimengerti oleh manusia kemudian ada nih robotika dan navigasi nah ini dia udah pakai navigasinya apa pak routing routing bukan routing jaringan juga tapi routing di aplikasi anda kalau pakai Laravel pasti tahu routing routing table routing data ya gitu kemudian dia mampu melakukan nih permainan games nah kenapa pakai permainan games karena games ini sifatnya mampu mendukung kreativitas seperti itu kemudian ada nih theorem proofing kemampuan dia memberikan lah kemampuan-kemampuan yang apa kalau theorem proofing ini saya agak kurang paham nanti bisa rekan-rekan pelajari sendiri nah kalau disiplin asalnya dari mana pak AI ini dari filosofi and cognitive science ilmu filosofi filsafat pun masuk disini kemudian mathematics psychology dan computer science seperti itu nah ini ada penjelasannya yang bisa rekan-rekan baca ya ini ada natural language processing ada computer vision kemudian kemudian juga ada robotika dan sistem navigasi ada game playing kemudian ada ini sistem pakar seperti itu kemudian tiga komponen utama yang tampak secara virtual di setiap sistem pakar adalah pertama basis pengetahuan knowledge kemudian dia terdiri dari dua elemen dasar fakta yang berupa informasi tentang situasi permasalahan teori dari era permasalahan atau informasi tentang objek yang kedua spesial heuristik yang merupakan informasi tentang cara bagaimana membangkitkan fakta kemudian ada mesin inferensi membuat memutuskan rule-rule mana yang akan digunakan jadi dia kayak seperti ada pembobotan kemudian dia pakai rule untuk dirinya sendiri jadi kalau untuk menentukan output ya ini berhasil ini tidak berhasil itu dia ada range-range-nya jadi ada ada datanya kalau Anda belajar di kalkulus itu biasanya ada tuh dx per dt atau d dalam kurung x x,t atau x,y dx sama dy kayak gitu atau kalau Anda nulis di program biasanya function ya function terus dikasihkan parameter nah itu salah satu contoh rule-rule yang harus dipenuhi di dalam AI kemudian yang terakhir ada antarmuka pengguna nah ini contohnya nih salah satu yang paling umum yang mempresentasikan pengetahuan dalam bentuk aturan yaitu if dan then nah if the car doesn't run and the fuel gauge reach empty then fill the gas tank jadi lebih kayak basic logika ketika kita belajar pemrograman ya yaitu pakai if else seperti itu kalau if dan ini biasanya pakai si yang terakhir ini ada perkembangan kecerdasan buatan nah AI ini cukupannya cukup besar AI yang relevan dengan berbagai macam task kecerdasan AI ini merupakan sebuah ilmu yang universal kata intelligence berasal dari kata latin yaitu intelligo secara bahasa Indonesia kita ngomongnya seperti itu saya pembacaannya dasar dari intelligence adalah kemampuan memahami dan melakukan aksi nah ini ada sedikit sejarah yang bisa rekan-rekan pahami lah nah yang mana AI itu ternyata diusulkan awalnya menggunakan model matematis yang disebut dengan perseptron dari neuron di dalam otak tahun 1943 ini menjadi cikal bakal gagasan pertama lah seperti itu nah kemudian sumbangan terbesar di bidang AI diawali oleh tulisan Alan Turing pada tahun 1950 yang mencoba menjawab pertanyaan dapatkah komputer berpikir bagaimana menciptakan Turing machine nah kemudian baru dikembangkan AI pertama dengan namanya logic teori pada tahun 1955 tahun 1956 John McCarthy dari MIT ya nah dia menganggap sebagai bapaknya AI karena dia memiliki pengetahuan yang lebih banyak dan menerapkannya dalam berbagai penelitian seperti itu sehingga dia disebut sebagai bapaknya AI waktu itu nah ini tahun 1956 belum lahir semuanya kita ini masih jaman-jamannya Soeharto ini orang bayangkan dia men-Soharto Indonesia itu baru-baru deka seberapa gapnya sama pengetahuan Indonesia yang baru tahun 2020 mungkin baru dimasukkan bidang ilmu keceriasan buatan ke dalam kurikulum perguruan tinggi nah bayangkan segitu gapnya antara kita sama luar negeri ya bangsa Eropa bangsa Amerika nih kalau MIT ini bayangkan segitulah gapnya kita sehingga mereka disana udah berpikir tahun kita masih mencari kemerdekaan udah berpikir sampai ke sana sehingga kita hari ini menjadi penikmat AI jadi kalau ada asumsi bahwa kita itu harus bisa mengalahkan AI mau gimana mau dikalahkan AI kalau dibandingkan kerjaan kamu sama kerjaan AI bagus kerjaan AI nah itu itu contohnya ya itu sebagai apa kita ya refleksi diri kita bahwa kita itu gak bisa makanya saya itu suka komen kalau ada orang yang bilang atau ada orang-orang yang dia punya capability ataupun influencer yang ngomong AI itu gini-gini kita harus melawan gini saya bilang saya komen waktu itu gak bisa kamu lawan AI yang ada adalah anda berdamai dengan AI bekerja menggunakan AI dan berpartner jadikan AI itu adalah sahabat kamu cuma itu yang bisa kamu lakukan kalau kamu melawan dia gak akan mungkin karena penelitiannya itu kita udah lihat dari sejarah modul kita ini udah dilihat tahun berapa AI itu dimulai diusulkan tahun 1943 Indonesia belum merdeka rekan-rekan nih tahun 1956 nih udah mulai muncul nih AI ini AI udah mulai digambarkan jadi gini kalau kita mau buat suatu pengetahuan itu dimulai dari model matematis dulu rekan-rekan diudukan suatu model matematis nah kalau anda penerapannya di dalam pekerjaan anda sebagai seorang programmer itu dimulai dari permintaan konsumen permintaan konsumen siapa yang menghadapi permintaan konsumen apakah anda sebagai programmernya atau orang bisnis analis pasti yang melakukan kontak langsung dengan konsumen itu bisnis analis dulu atau manajernya dulu meninjau dulu apa yang dibutuhkan fitur yang dibutuhkan baru sistem analis bikin konsep model kemudian meeting sama front end back end kita akan bikin aplikasi kayak gini ada fiturnya ini nanti masuknya ke sini pengennya kayak gini nah itu siapa yang bikin itu orang bisnis analis jadi ini udah dibikin hal-hal kayak gitunya tahun 1943 belum merdeka jadi itu paradoks kehidupan yang harus kita terima di era modern seperti ini oke rangkuman kita pada kuliahan kita pada sore hari ini pertama kecerdasan buatan atau kita sebutkan artificial intelligence AI gitu ya merujuk pada kemampuan mesin atau komputer untuk meniru proses kecerdasan manusia supaya dapat bertindak seperti manusia komputer harus diberi bekal pengetahuan dan kemampuan menalar bidang ilmu yang dipelajari dalam bidang AI adalah natural language processing atau NLP kalau Anda mau belajar lebih jauh mungkin pernah dengar namanya algoritma Navy Bayes itu juga salah satunya kemudian bidang AI yang lainnya ada computer vision robotika dan sistem navigasi game playing dan sistem bakar saat ini hampir semua perangkat komputer dan perangkat elektronika canggih menerapkan kecerdasan buatan di masa yang akan mendatang diperkirakan semua perangkat elektronik dan komputer menjadi jauh lebih cerdas dengan bekal metode kecerdasan buatan kesimpulannya sederhana ketika kecerdasan buatan ini memiliki upgrade upgrade dari segi pengetahuan kemampuan capability kita sebagai manusia kita juga mengupgrade pengetahuan kita tapi kita juga lebih bijak dalam menggunakannya jadi itu yang dapat saya sampaikan untuk materi kita bagi yang mau bertanya dipersilahkan saya pak saya assalamualaikum selamat menikmati terima kasih